Sebuah video pria mengemis di pati yang sedang berkaroke sambil merangkul seorang pemandu karoke telah menjadi viral di media sosial. Pengemis tersebut yang bernama Aris Munaji yang berasal dari Tranggil akhirnya mengaku bahwa ia merasa menyesal dan kapok setelah video tersebut tersebar luas. Ditemui di kediamannya di desa Tegal Harjo, kejamatan Tranggil, kami siang, Aris mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tiba-tiba videonya viral dan pihaknya sangat menyesal. Tampak jelas bahwa rumah Aris sebenarnya tidak begitu buruk, malah rumahnya tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan rumah-rumah warga di desanya. Aris mengakui bahwa ini adalah kali pertama ia diajak oleh temannya untuk berkaroke. Ia menyangkal bahwa kegiatan berkaroke tersebut menggunakan uang hasil meminta-minta. Sebaliknya, Aris menjelaskan bahwa saat berkaroke, biaya yang dikeluarkan sepenuhnya ditanggung oleh temannya sendiri. Namun setelah insiden ini, Aris menyatakan bahwa ia merasa kapok dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Saat ini, Aris tinggal menganggur di rumahnya. Kepala desa Tegal Harjo, Pandoyo memberikan klarifikasi mengenai Aris. Pandoyo mengatakan bahwa klaim Aris menggunakan hasil meminta-minta untuk berkaroke adalah salah. Menurutnya, Aris berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Orang tua Aris bekerja sebagai petani dan pedagang. Kalau yang kemudian yang muncul itu hasil mengemisnya Mas Aris itu dipakai untuk karaoke, ini perlu saya klarifikasi. Bahwa Mas Aris ini sesungguhnya dari background keluarga yang untuk ukuran warga masyarakat di Saat Tegal Harjo ini keluarganya keluarga mampu. Jadi orang tuanya, saudaranya, ini orang-orang yang sangat mampu. Oleh karena itu, saya berani mengatakan tidak benar kalau hasil mengemisnya itu dipakai untuk karaoke. Karena dia memang dari keluarga yang cukup mampu. Pandoyo menjelaskan bahwa Aris memiliki keterbatasan tertentu sehingga ia memilih menjadi pengemis di jalanan. Bahkan Aris telah menggeluti pekerjaan meminta-minta tersebut selama bertahun-tahun. Tim Liputan, Cahaya TV